Lembah Selaksa Bunga Jilid 6 Nyonya Kui terkejut dan keduanya terdiam, tenggelam ke dalam lamunan dan bayangan masing-masing yang amat menggelisahkan Akhirnya Nyonya Kui bertanya Suamiku, apakah engkau tidak bisa membebaskan tiga orang itu? Kepala penjara itu termasuk anak buahku, tentu saja aku bisa mengusahakan agar mereka dapat dibebaskan Akan tetapi, akan tetapi apalagi bagaimana mungkin aku membebaskan mereka yang menjadi tokoh-tokoh pemberontak? Berarti aku mengkhianati negara dan aku dapat dihukum mati Ayah istrinya terkejut dan memandang suaminya dengan matlah, terbelalak Kalau begitu, jangan bebaskan mereka Kui Chiang Kun menatap istrinya dan mengerutkan alisnya Dengan begitu membiarkan putriku dibunuh penculik? Kau ingin ia dibunuh penculik aku, aku tidak ingin engkau dihukum mati, suamiku huh, sudahlah Biar urusan ini kupikirkan sendiri katanya, hatinya menahan kemarahan karena kini dah menyadari bahwa istrinya ini tidak begitu peduli akan nasib liai yang menjadi anak diri istrinya itu Dia lalu meninggalkan kamar istrinya, kegelisahan dan kebingungannya bertambah dengan perasaan marah kepada istrinya yang dianggap tidak mempedulikan nasib putrinya Dia mengambil keputusan, setelah semalam suntuk tidak tidur dan gelisah dalam kamarnya sendiri, untuk menyelamatkan putrinya, kalau perlu dengan pengorbanan apapun juga Menjelang fajar, diam-diam ia keluar dari gedungnya dan pergi berkunjung ke rumah perwira ciok, anak buahnya yang menjabat sebagai kepala penjara di mana tiga orang tokoh pekelian kau itu ditahan Dengan singkat dia menceritakan persoalannya kepada perwira ciok dan minta agar seng perwira membantunya membebaskan tiga orang tahanan itu Airh, Ciyangkun, bagaimana mungkin kita melakukan hal itu kata perwira ciok terkejut sekali Apa engkau hendak mengatakan bahwa sebagai kepala penjara engkau tidak mampu melakukannya tanya kui Ciyangkun sambil menatap tajam wajah bawahannya itu Bukan begitu, Ciyangkun Maksudku, hal itu tentu akan diketahui akhirnya dan akan menerima hukuman berat Jangan khawatir ini ku beri surat perintah untuk membebaskan tiga orang sehingga kalau engkau dipersalahkan, engkau tinggal memperlihatkan surat perintah Sebagai bawahan, engkau harus menaati perintah atasanmu sehingga bukan engkau yang dipersalahkan, melainkan aku akan tetapi Ciyangkun akan dianggap pengkhianat, membantu pemberontak, dan akan dihukum berat sekali aku tahu, mungkin aku akan dihukum mati Akan tetapi aku sudah siap mengorbankan nyawaku demi keselamatan anak tunggalku Cepat lakukan, perwira Ciyok Kalau engkau mau membalas budi kepada ku mula-mula perwira Ciyok masih ragu Akan tetapi setelah diingatkan akan budi kebaikan yang berkali-kali dia terima dari atasannya ini Akhirnya dia mau melaksanakannya juga Dia menerima surat perintah dari Kui Ciyangkun itu dan pergi ke penjara Membebaskan tiga orang tokoh Pek Lian Kau dan mengatakan kepada mereka bahwa yang membebaskan mereka adalah Panglima Kui Sendan Agar tiga orang tokoh Pek Lian Kau itu segera membebaskan nona Kui Liak yang dijadikan Sandra Tiga orang tokoh Pek Lian Kau itu menyatakan sanggup dan di pagi hari buta itu mereka bertiga meloloskan diri keluar dari penjara lalu langsung keluar dari kota raja dengan bantuan kawan-kawan mereka yang sudah siap menyambut mereka di luar penjara Setelah menyampaikan surat dan perintahnya kepada perwira Ciyok, Kui Ciyangkun pulang ke rumahnya dan dia mengurung diri dalam kamar dengan hati berdebar penuh ketegangan Dia tidak khawatir akan dirinya sendiri Yang terpenting baginya adalah menyelamat Liai Dia menyadari benar bahwa perbuatannya itu tentu akan ketahuan karena lolosnya tiga orang tokoh Pek Lian Kau yang merupakan tahanan penting itu pasti akan menggemparkan Akan tetapi, demi keselamatan putrinya, dia siap mengorbankan apa saja, termasuk dirinya sendiri Lebih dulu putrinya harus dapat diselamatkan Setelah itu, baru dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menangkap kembali tiga orang tokoh Pek Lian Kau itu Daun pintu kamarnya diketuk dari luar, ketuan yang lirih dan hati-hati Siapa tegurnya? Suamiku, makanan pagi telah disiapkan Mari kita makan, ataukah engkau menghendaki agar sarapan dibawa ke kamar terdengar suara istrinya yang tidak dapat membuka daun pintu yang dia palangi dari dalam Aku tidak ingin makan dan jangan ganggu aku, kata Kui Ciyangkun Istrinya tidak berani mengganggunya lagi dan meninggalkan tempat itu Beberapa lama kemudian, kembali daun pintunya diketuk orang dari luar Siapa itu? Aku tidak mau diganggu Kui Ciyangkun berseru marah Taiya, cuan besar, di luar datang seorang tamu yang ingin bertemu dengan Taiya Terdengar suara kepala pasukan pengawal yang bertugas jaga saat itu Hem, tentu utusan dari atasannya yang datang untuk memanggilnya atau langsung menangkapnya Dia telah siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya meloloskan tiga orang tokoh Pek Lian Kau itu dari penjara Maka dia lalu mengenakan pakaian seragam lengkap dan dengan sikap gagah dia keluar dari kamar dan terus keluar ke seram di depan untuk menemui utusan Panglima Besar Cang Kucing Akan tetapi alangkah kaget dan herannya ketika dia melihat bahwa yang datang bertemu adalah seorang gadis cantik yang mengangkat kedua tangan memberi hormat kepadanya Akan tetapi keheranan itu segera berubah menjadi kegembiraan ketika dia mengenal siapa gadis itu Ia adalah seorang di antara pendekar muda yang membantu dia dan pasukannya ketika penyergapan orang-orang Pek Lian Kau di luar kota Raja H.W. Etian Moli Engkau kah ini, nona serunya sambil membalas penghormatan gadis itu Gadis itu memang H.W. Etian Moli N.Y.O. Siang Lan Dulu pernah ia diperkenalkan kepada Panglima Kui ini sebagai H.W. Etian Moli Seperti telah kita ketahui, beberapa bulan yang lalu N.Y.O. Siang Lan atau H.W. Etian Moli ini telah membasmi orang-orang Ban H.W. Apang Setelah ia kemudian mendengar dari musuh besarnya, orang berkedok yang mengaku bernama Tian T. Moong Yang telah memperkosanya, bahwa Ban H.W. Apang sebetulnya tidak bersalah besar kepadanya Siang Lan merasa menyesal dan ia mengambil keputusan untuk membangun kembali Ban H.W. Apang Akan tetapi hanya wanita yang menjadi anggaut tanya Setelah membenahi perkumpulan itu dan membangun sebuah rumah untuknya H.W. Etian Moli yang kini menjadi majikan lembah selaksa bunga atau ketua Ban H.W. Apang itu Meninggalkan lembah selaksa bunga karena ia merasa rindu untuk bertemu dengan Ong Lian Hong Semuanya, adik seperguruannya Ia ingin benar mengetahui apakah kini Lian Hong telah menikah dengan Sim Tekun, putra pangeran Sim Lio Kong itu Ia tidak lagi merasa cemburu atau iri terhadap Lian Hong yang telah lebih dulu bertunangan dengan Sim Tekun Pemuda satu-satunya yang pernah dicintanya Sekarang, ia bukan lagi hanya mengalah kepada semuanya yang berjodoh dengan pemuda itu Lebih dari itu, ia merasa tidak berharga untuk menjadi istri Sim Tekun, bahkan menjadi istrinya siapapun juga Ia adalah seorang gadis yang telah ternoda dan keinginan satu-satunya hanya ingin membalas dendam dan membunuh Tiantem Ong yang amat lihai Ia ingin bertemu dengan Lian Hong, selain merasa rindu, juga ia ingin bertanya kepada semuanya itu Di mana adanya Ouyang Sian Jin, Su Siok, Paman Guru, mereka Karena untuk dapat memperoleh kepandayan yang tinggi agar dapat membalas dendam Ia ingin memperdalam ilmu silatnya dengan petunjuk Ouyang Sian Jin Entah mengapa begitu memasuki kota raja dan tiba dekat tempat tinggal Jaksa Chiok, kakek dari semuanya Ong Lian Hong Ia teringat akan Sim Tekun dan jantungnya berdebar penuh ketegangan Bagaimana da akan bersikap kalau bertemu mereka nanti? Ketegangan hatinya inilah yang menunda keinginannya bertemu dengan semuanya dan sebaliknya Ia berkunjung ke gedung Panglima Kuwi Ia juga gembira ketika Panglima itu masih mengenalnya walaupun baru satu kali mereka bertemu Kui Chiang Kun, bagaimana keadaan Chiang Kun selama ini? Kuharap dalam keadaan baik, kata Chiang Lan Tiba-tiba wajah Panglima yang tadinya berseri menjadi muram karena dia teringat akan keadaannya Dia menghela nafas panjang Nona, mari silakan masuk ke dalam dan kita bicara Terus terang saja, kami berada dalam keadaan yang buruk sekali Tertimpa malapetaka, Chiang Lan mengerutkan alisnya dan ia mengikuti Kui Chiang Kun memasuki gedung itu Mereka memasuki sebuah ruangan tertutup dan setelah duduk berhadapan, Kui Chiang Kun menceritakan semua peristiwa yang menimpa keluarganya Chiang Lan mendengarkan dengan penuh perhatian dan ketika mendengar bahwa putri Panglima itu diculik sebagai Sandra memaksa Kui Chiang Kun membebaskan tiga orang tokoh pekelian kau Ia bertanya dengan hati penasaran Dan engkau memenuhi permintaan mereka itu, Chiang Kun Kui Seng, Panglima yang sudah banyak jasanya terhadap kerajaan itu menghela nafas panjang Habis, apa yang dapat ku lakukan, Nona? Orang pekelian kau amat kejam dan bukan hanya menggertak kosong belaka Kalau tidak ku penuhi permintaan mereka, aku yakin putriku akan disiksa dan dibunuh Maka, pagi-pagi sekali tadi aku memerintahkan kepala penjara yang menjadi anak buahku untuk membebaskan tiga orang tokoh pekelian kau itu Kembali Panglima itu menghela nafas panjang dan berkata dengan suara berat Kui Li Ai adalah anak satu-satunya dari keluargaku, aku rela berkorban nyawa sekalipun untuk menyelamatkannya Akan tetapi untuk itu aku terpaksa menjadi seorang pengkhianat negara karena membebaskan para pimpinan pemberontak Akan tetapi engkau sendiri mengatakan bahwa orang pekelian kau itu kejam dan jahat Setelah engkau membebaskan tiga orang tokoh pekelian kau itu, apakah engkau yakin mereka akan membebaskan puterimu, Chiang Kun mudah-mudahan mereka akan membebaskannya, Nona? Kalau tidak maka sia-sia saja aku mengorbankan nyawaku Maka, aku mohon kepadamu, Nona, sudilah kiranya engkau menolong puteriku Kui Li Ai itu dari tangan mereka Aku mohon kepadamu, Panglima itu bangkit dari duduknya dan menjura dengan membungkuk dalam kepada sianglan Gadis itu cepat bangkit dan membalas penghormatan yang berlebihan itu Kenang dan duduklah, Chiang Kun, tentu saja aku mau membantumu Katakan, siapa nama orang yang menculik puterimu itu, dan siapa pula nama tiga orang tokoh pekelian kau yang telah kau bebaskan dari penjara penculik itu adalah seorang tosu yang usianya sudah lebih dari 60 tahun Tubuhnya tinggi kurus dan dia bersenjata sebatang pedang Kulihat ada sebuah kebutan berbulu putih terselip diikat pinggangnya Wajahnya pucat dan matanya sipit, rambutnya sudah putih semua Dia tidak mengaku siapa namanya, akan tetapi aku yakin bahwa dia tentu seorang tokoh pekelian kau yang amat lihai Ada pun tiga orang tawanan yang dibebaskan itu adalah tiga di antara tujuh orang tokoh pekelian kau yang dulu kita tangkap Siapa nama mereka, Chiang Kun menurut pengakuan mereka ketika mereka diperiksa dulu Nama mereka adalah Hoat Hwa Chin Jin, Chin Kho Tosu, dan Chia Kun Tosu Tiga orang di antara para pimpinan pekelian kau cabang utara yang bermarkas di dusun Liao Ning di lereng pegunungan sebelah timur antara kota Raja dan Tian Chin Nona, sekali lagi aku mohon padamu, tolonglah anak kuliahi dari tangan mereka Pada saat itu, terdengar bunyi derap kaki kuda dan munculah belasan para jurid mengiringkan seorang yang berpakaian sebagai seorang panglima Panglima itu berusia sekitar lima puluh tahun, bertubuh tinggi pegap dan gagah perkasa Kumis dan jenggotnya pendek terpelihara rapi sehingga dia tampak berwibawa, apalagi sinar matanya mencorong seperti mati seekor harimau Melihat panglima ini, tergopoh-gopoh Kui Chiang Kun keluar dari ruangan depan dan menyambutnya Panglima itu melompat turun dari atas kudanya dan memandang kepada Kui Chiang Kun yang memberi hormat sambil berlutut sebelah kaki Lalu memandang kepada Hwe Etian Moli yang berdiri di sebelah panglima Kui itu Cangkai Chiang Kun, selamat datang dan terimalah salam hormat saya, kata Kui Chiang Kun dengan hormat Kui Chiang Kun, bangkitlah berdiri bentak panglima itu yang bukan lain adalah panglima besar Cangkui Ching Penasehat Kaisar bagian pertahanan dan keamanan negara, juga menjadi atasan Kui Chiang Kun Mendengar perintah ini Kui Seng segera bangkit berdiri dengan sikap tegak siap di depan atasannya Kui Chiang Kun, kami mendengar bahwa engkau telah memerintahkan kepala penjara untuk membebaskan tiga orang tokoh pekelian kau yang berada di penjara dan yang menanti pelaksanaan hukuman mati Kui Seng mengangguk, benar, Kaciang Kun Hem, Kui Seng, engkau telah berhianat terhadap negara, sungguh kami sebagai atasanmu merasa malu sekali Penghianatanmu itu patut mendapat hukuman berat Saya siap menanggung akibatnya, Kaciang Kun kata Kui Seng dan suaranya yang terdengar lantang itu membuat hati Seng Lan merasa terharu Sikap ini saja menunjukkan bahwa orang Sik Kui ini memiliki watak yang gagah perkasa, penuh tanggung jawab terhadap kesalahannya Bagus, sekarang tanggalkan tanda pangkat dan pedangmu, lalu engkau akan ku bawa ke pengadilan tentara untuk menentuan hukumanmu kata Panglima Besar Chow Kul Ching Nanti dulu tiba-tiba HW Etian Moli berseru sambil melangkah maju berdiri di depan Kui Seng dengan sikap melindungi Ini sungguh tidak adil Chiang Kun, tahukah engkau mengapa Kui Chiang Kun membebaskan tiga orang pekelian kau itu? Dia terpaksa melakukannya karena putrinya, Kui Li Ai, telah diculik dan disandra orang-orang pekelian kau Kalau Kui Chiang Kun tidak mau membebaskan tiga orang tokoh pekelian kau itu, putrinya akan dibunuh Jelas bahwa Kui Chiang Kun bukan seorang pengkhianat Dia melakukannya untuk menyelamatkan putri tunggalnya Dia tidak pantas menerima hukuman Panglima Chow mengerutkan alisnya yang tebal dan sepasang matanya menatap tajam wajah gadis itu Nona, siapakah engkau yang berani mencampuri urusan ketentaraan biarpun Panglima Besar Chow bertanya dengan suara lantang penuh teguran HW Etian Moli sama sekali tidak merasa gentar dan ia menjawab dengan sikap gagah Siapakah aku tidaklah penting, akan tetapi aku selalu akan membela orang yang tidak bersalah Dan menentang orang yang sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya untuk menekan orang diam-diam Panglima Chow merasa heran, juga penasaran sekali Dia memperhatikan wajah gadis yang cantik dengan sepasang mat mencorong penuh keberanian itu Kui Chiang Kun Siapakah gadis ini bentaknya kepada bawahannya Ia adalah HW Etian Moli, seorang dari para pendekar muda yang dulu membantu menawan orang-orang pekelian kau Sehingga dapat membasmi mereka dan menangkap tujuh orang pimpinannya, kata Kui Seng Panglima Chow kaget dan mengangguk-angguk Ah, kiranya engkau seorang pendekar, nona? Engkau sudah pernah berjasa ikut membantu pemerintah menentang pekelian kau Mengapa sekarang engkau berbalik sikap, membela Kui Chiang Kun yang jelas telah berhianat dengan membebaskan tawanan tiga tokoh pekelian kau itu yang berarti membantu pemberontak pekelian kau Jodohanmu itu tidak adil, Chiang Kun Andai kata engkau yang mempunyai anak perempuan diculik gerombolan pekelian kau yang menuntut agar engkau membebaskan tiga orang tahanan ini, bagaimana sikapmu? Apakah engkau akan membiarkan puterimu dibunuh begitu saja pandanganmu itu keliru, nona? Keamanan rakyat dilindungi oleh pemerintah, juga kesejahteraan rakyat diatur oleh pemerintah Sebagai imbalannya, rakyat sudah sepatutnya setia kepada pemerintah dan membela kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan keluarganya Kalau semua orang mementingkan diri sendiri, tentu pemerintah akan menjadi lemah dan akan mudah direbut kekuasaannya oleh pemberontak seperti pekelian kau Kepentingan negara harus didahulukan karena hanya kalau negara aman, kehidupan rakyat pun aman, kalau negaranya makmur, kehidupan rakyat pun makmur Akan tetapi aku tidak melihat kenyataan itu, Ciyangkun Yang kulihat, kemakmuran hanya dapat dirasakan oleh mereka yang memiliki kedudukan dan kekuasaan Sedangkan rakyat jelata, lihat saja sendiri, banyak yang berada di bawah garis kemiskinan Apakah itu dapat dikatakan makmur seperti kehidupan mereka yang berpangkat dan berkuasa HW Etian Moli menyerang Mendengar ini, Panglima Besar Cangkucing menghela napas panjang dan mukanya berubah kemerahan Harus kami akui bahwa pendapatmu itu ada benarnya walaupun tidak sepenuhnya benar Memang ada dan banyak terdapat pembesar yang hanya mementingkan diri sendiri, mengejar dan mengumpulkan harta benda Tanpa mengingat keadaan rakyat, secara halus mencuri harta yang berasal dari rakyat dan dikumpulkan pemerintah Harta yang seharusnya dikembalikan kepada rakyat melalui pembangunan yang dibutuhkan rakyat jelata Karena itulah dituntut kesetiaan terhadap negara Panglima kui memang seorang yang bijaksana dan tidak korup, tidak mengejar keuntungan pribadi, tidak mencuri harta negara dan tidak menindas rakyat Akan tetapi, dia tetap bersalah karena telah membebaskan tiga orang tawanan, padahal, tiga orang pekelian kau itu merupakan musuh negara yang berbahaya Akan tetapi, Kui Chiang Kun siap melakukan apapun demi keselamatan putrinya, kalau perlu dia siap mengorbankan nyawanya Siang Lan mencoba untuk membantah dan tetap membela Kui Chiang Kun Hem, mengorbankan nyawa sendiri untuk menolong putrinya, hal itu baik saja Akan tetapi, dalam hal ini dia mengorbankan keselamatan pemerintah dan keamanan rakyat Kalau tiga orang pimpinan pekelian kau itu lolos, berarti negara terancam pemberontakan Dan kalau terjadi pemberontakan, tentu kehidupan rakyat tidak akan aman dan akan jatuh banyak korban di antara rakyat yang tidak berdosa Apakah tindakannya itu benar Hwe Etian Moli dapat melihat kebenaran dalam perdebatan Panglima Besar Chow itu? Maka ia mengerling kepada Kui Chiang Kun Panglima ini menundukan mukanya yang berubah pucat dan tubuhnya agak gemetar Agaknya dia pun menyadari akan kesalahannya Hwe Etian Moli menjadi kasihan dan ia mendesak Panglima Besar itu Tak Chiang Kun, andai kata engkau yang mengalami hal seperti Kui Chiang Kun Apa yang akan kau lakukan hem, aku atau siapa saja di antara rakyat di negeri ini yang mengalami musibah Misalnya seperti yang dialami Kui Chiang Kun Jalan terbaik adalah melaporkan kepada yang berwenang dan yang berwajib menangani persoalan seperti itu Atau kalau aku, aku tidak sudi membebaskan tiga orang tawanan itu demi menyelamatkan anakku Aku akan bertindak sendiri mengejar dan berusaha menolong anakku, biarpun harus berkorban diri misalnya Akan tetapi aku tidak akan mengorbankan kepentingan negara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!